Swabwana Paksa Dirgahayu TNI AU, Sang Penjaga Langit Nusantara ke-72. Ulang tahun TNI AU dipusatkan di Lanut Halim, Perdana Kusuma, dan diisi berbagai pertunjukan dari TNI AU. Hari ulang tahun TNI AU ke-72 diawali dengan upacara yang dipimpin langsung Kepala Staff Angkatan Udara. Jadi pada hari ini Angkatan Udara melaksanakan hari ulang tahun yang ke-72. Usia 72 tahun saya rasa sudah cukup matang dan tadi sudah saya sampaikan dalam sambutan kita ingin terus membangun Angkatan Udara untuk mencapai kekuatan untuk menangkal semua ancaman yang ada. Itu kemudian yang kedua juga kita akan memantapkan jati diri sebagai insan dirgantara dan sambil membangun untuk memperbaharui Alut Sista menjadi Angkatan Udara yang profesional dan modern. Setelah upacara, kegiatan diisi berbagai atraksi dari Taruna maupun anggota TNI Angkatan Udara. Di antaranya, marching band dari Taruna AU, atraksi rampak gendong kolosal, dan reok ponorogo. Setelah itu ada pertunjukan silat dengan gerakan yang tangkas dan tegas. Atraksi utama diisi tim Jupiter Aerobatik Jupiter Aerobatik melakukan berbagai macam formasi di udara. Selain formasi, pesawat tim Jupiter melakukan berbagai manuver sulit dan mendebarkan. Selain tim Jupiter, pesawat tempur F-16 dan Sukhoi juga mengisi acara. Atraksi solo dilakukan di udara lewat pesawat tempur kebanggaan TNI AU ini. Sebagai penutup, TNI AU menggelar Defile Alut Sista Pertahanan Udara. Dari Jakarta, Aprilia Putri dan Panji Priwaji, INews, melaporkan. Yang merupakan sistem pertahanan udara titik dengan kemampuan tempah efektif 4.000 meter. Dan amunisi yang dapat...